Intro Hanya karena masalah aliran air di sawah, dua orang petani di Maros, Sulawesi Selatan terlibat dua hingga salah satunya tewas akibat tebasan parang. Usaha melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Tiga anak dan istri Dayeng Kacong hanya bisa menangis, melihat ayah mereka tewas mengenaskan, usai ditemukan di areal persawahan miliknya sendiri. Di desa Tendrik Gangkae, kecamatan Mandai Maros, Sulawesi Selatan hari minggu kemarin. Menurut warga, pria berusia 50 tahun ini tewas usai berduel dengan tetangganya, Abdur Rashid, 46 tahun. Dari pemeriksaan awal polisi, duel maut ini dipicu saat kedua petani bersama-sama hendak pembajak sawah menggunakan traktor. Saat pelaku menjebol pematang sawah milik korban untuk mengalirkan air ke sawahnya, korban tidak terima hingga terjadi duel yang berujung maut. Pertama, korban mau melakukan traktor sawahnya, kemudian tergenang, airnya tergenang banyak, akhirnya tidak bisa, akhirnya harus dikasih keluar. Ini terjadi sepcok dan kejadian di parangnya dia. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi bersama barang bukti sebilah parang. Sementara usai diotopsi di rumah sakit umum daerah Maros, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kejadian ahas ini. Terima kasih telah menonton!